Intro Ya, pemerintah kinerja ekspor kopi Indonesia masih menunjukkan tren positif di sepanjang tahun ini dimana pada periode bulan Januari hingga Juni 2020 ekspor kopi tanah air telah mencapai sebesar 620,41 juta dolar Amerika Intro Kinerja ekspor kopi Indonesia masih menunjukkan tren positif sepanjang tahun ini dimana periode bulan Januari hingga Juni 2020 ekspor kopi tanah air telah mencapai sebesar 620,41 juta dolar Amerika sementara impor kopi tercatat sebesar 59,83 juta dolar Amerika Berdasarkan data Kementerian Perdagangan pada tahun 2019 nilai ekspor kopi dalam negeri mencapai 1,48 miliar dolar Amerika atau meningkat 6,93 persen dibandingkan tahun 2018 Dengan demikian jika dibandingkan tahun lalu ekspor kopi Indonesia pada semester 1 mengalami penurunan 8,57 persen Selain itu produk ekspor kopi Indonesia selama periode Januari hingga Juni 2020 berasal dari biji kopi tanpa sangrai sebesar 58 persen kopi instan sebesar 19,14 persen ekspor kopi 19,7 persen esens dan konsentrat 0,9 persen serta kopi sangrai 0,73 persen Adapun meski ekspor kopi Indonesia masih membukukan hasil positif namun sektor impor kopi justru perlu menjadi perhatian pemerintah dimana tren impor kopi selama 2015 hingga 2019 telah menunjukkan peningkatan sebesar 15,54 persen seiring dengan peningkatan konsumsi kopi di masyarakat Ya pemerintah di segmen ini kita akan membahas topik kopi komunitas penyumbang surplus perdagangan dan kita akan berbincang bersama dengan Bapak Utama Sugandi yang merupakan Ketua Umum Kabungan Eksportir Kopi Indonesia kita akan langsung sahabat saja Pak Sugandi apa kabar selamat pagi Pak Selamat pagi, selamat pagi semuanya, selamat sehat Terima kasih Pak Sugandi sudah meluangkan waktu di IDX Channel Dari informasi yang baru saja kita sampaikan Pak Komoditas kopi penyumbang surplus perdagangan Sebenarnya bagaimana kegiatan dari ekspor kopi Indonesia di sepanjang tahun 2020 yang memang adanya pandemi COVID-19 Pak Sugandi Ya, kalau kondisi kopi ini saya bagi 3 border border pertama itu agak lambat ya, border yang border kedua itu menurut tapi border ketiga ini cukup meningkat peningkatan dari kita mulai dari border kedua itu puluhnya meningkat 200% dibandingkan tahun kemarin tapi sayangnya dalam hal harga turun atau border kedua sehingga di pusat turun kira-kira 15-16 itu termasukannya untuk ekspor tapi pada ketiga ini kelihatannya lumannya cukup tinggi naiknya, ekspornya tapi harga itu cukup mengembirakan di bulan-bulan Juni, Agustus tapi kemudian harga turun kembali sehingga yang di visa ini yang masuk ya, mungkin tidak mencari nah, border keempat ini meskinya kontraknya di pusat turunnya dari para ekspor seharusnya kita bisa peduli sepertinya dipertahun sepanjang itu antara turun 5% tapi saat ini di Jeopat itu yang pernah menjadi ekspor kita terbesar ketua setelah Amerika itu mengalami segelur daripada corona iya kan dan banyak yang lockdown sekarang tidak hanya negara Eropa di Indonesia dan hanya saat ini ya kami khawatir khawatir tapi belum terjadi adalah penelitian dari paket tapi kontraknya sudah ok tapi kalau tidak menudahkan berarti pada tahun 2020 ini ekspor kofis kita mungkin meningkat antara positron mungkin meningkat antara 10 sampai 50% tapi yang yang penuh adalah nilai divisa yang terima karena ekspor utama divisa yang ke Amerika juga itu tidak salah disarung yang ke Eropa itu pada adalah kopi yang kualitasnya ini tapi karena adanya ini sehingga mereka menurun dan harga yang mana ke Amerika itu sebagian besar ada wakti kopi spesial kopi yang menilai tinggi itu artinya harganya jatuh ini yang menjelaskan kita adalah kita yang kita tetap tapi kalau belum biasanya kita tidak tentunya jatuhkan kalau kita bapak di tempat ini belum banyak kita biar semoga divisanya bisa menilikan si support daripada support yang merenggai dengan industri karena yang industri ini kelihatannya ekspor banyak ke daerah Asia dan ini pengaruhnya kecil dan punya nilai tambah yang cukup tinggi dan selama matahari ini terus menilikan yang mana hasil olahan dari industri ini semoga bisa menutup daripada masuk kebisah kita tapi kalau volume ini kita harap lebih bergabung ini Eropa tidak menilikan sikmen kalau di produktivitas tingkat petani seperti apa Pak? Produktivitas kita ini yang kira-kira petani kita masih ya pembinahannya kira-kira itu diterus dilakukan pembinaan dan pembinaan segala teknik sepas supaya bisa menutupkan produktivitas kita rendah sekali kita baik dengan rendahnya produktivitas tadi juga kita sampaikan informasinya dari posisi impor ini terus mengalami peningkatan Pak Gandhi nanti kita akan lanjutkan kita masih punya satu segmen lagi kita akan cedah terlebih dahulu dan pembesar Markirivi akan segera kembali sesaat lagi selamat menikmati selamat menikmati